Halo semuanya, selamat datang di channel Guling Football Game bersama saya Gula, masih di eFootball224. Kali ini saya akan memberikan patch yang mulai terlupakan. Kita tar dulu, kemarin dia dapet beberapa view ya, saya lupa loh. Apakah sedilupakan itu patch ini? Kita lihat dulu, eFootball team unlocker. EFootball team unlocker. Nah ini dia, lumayan ya, 1,5 ribu dalam waktu 3 minggu. Not bad lah ya, jadi patch ini tidak resmi disebut dilupakan, cuman tersisihkan doang. Better lah sedikit ya. Jadi ini untuk yang versi 3.6.2, jadi kalau kalian nonton video yang ini, sekarang videonya udah nggak bisa dipakai ya, jadi harus diganti dengan 3.6.2. Oke, seperti biasa, kalau mau download linknya ada di deskripsi video ini. Kayak gini download, nanti dia akan muncul seperti ini, size-nya 214, jadi ini sedikit. Dan ini tidak bisa dipakai bermain online. Jadi, buat kalian yang mau main offline, bersama teman-teman kalian gitu, berdua ya, itu bisa. Bahkan 4 juga bisa harusnya ya. Harusnya bisa, soalnya saya ingat pernah ada yang nanya. Dan ini cuma bisa online, eh cuman bisa online, cuman bisa offline. Jadi, misalnya kalian nggak punya wifi nih, kalian masuk hotspot ke laptop atau ke PC. Masa punya PC nggak punya wifi ya? Aneh banget tuh. Pokoknya kayak gitu, nyalain, terus masukin wifi-nya, masuk ke Steam, masuk buka eFootball. Nah, kalau di dalam, kalian bisa matiin hotspot atau wifi-nya, kayak gitu. Jadi, kayak gitu ya, cara mainnya. Dan memang ini agak ribet sih, nantilah saya tunjukin di dalam ya. Buat orang yang mungkin baru nonton video tentang mode kali ini ya, membuka semua tim di eFootball. Oke, nanti kalau kalian download, nanti akan hasilnya seperti ini. EFootball Timan Lockhart 3.6.2. Ingat ya, ini versi eFootball-nya ya. Jadi, kalau kalian versinya nanti mungkin di masa depan, kalian nonton video ini. Dan versinya udah beda, jadi patch ini udah nggak bisa kalian pake lagi, kayak gitu ya. Jadi, nggak perlu ada yang nanya-nanya lagi. Oke, udah diekstrak kayak tadi. Nanti akan menunjukkan seperti ini. Ada tiga file. Bagusnya kalian backup dulu ya. Backup tuh jadi pindahin file original ya. Kita buka eFootball-nya di Steam. Steam, common, eFootball. Nah, kita buka dulu. Ini ada eFootball-nya. Saya udah bikin backup-an ya. Di sini, eFootball. Terus, DT250 mah... Belum ada. Berarti, file yang harus di-backup-nya itu DT250 ya. DT250 sama DT251. Oke. Nah, ini saya backup dulu di sini. Buat yang males backup, nanti saya sediain link-nya di deskripsi ya. Buat balikin lagi file-file backup-nya ya. Soalnya, kalian suka pada lupa. Nggak tau lupa, nggak tau males. Sama aja ya. Oke, sekarang kalau udah di-backup semuanya baru ini bisa dipindahin ya. Nah, ini dipindahin ke CPK. BEM. Terus, eFootball ini juga. BEM. DT250. Salah, di mana? Oh, eFootball, Banneris, Win. Nah, di sini, copyin. BEM. Nah, pertanyaannya. Kenapa harus di-backup bang? Jadi, ini kan modenya offline ya. Jadi, kalian nggak bisa main online pakai patch ini. Nah, kalau suatu saat misalnya saya pengen, ah. Kalau suatu saat misalnya kalian pengen, ah, pengen main online lagi nih. Nah, kalian tinggal ngambil file yang ada di-backup-an yang tadi di sini. Terus, copyin lagi ke eFootball kalian gitu ya. Nanti dia filenya akan berubah lagi jadi original. Jadi, nggak usah install ulang atau ke Steam kayak gini ya. Eh, mana? Nah, sebenarnya bisa sih caranya kayak gini. Main properties, install file, verify integrity of game file. Bisa kayak gitu. Cuman, agak ribet ya harus udah nulai lagi. Makanya lebih baik di-backup. Sayang internet kalian ya. Kayak gitu ya. Oke, udah sih. Kalau udah kayak gitu, udah. Dan, patch ini tuh harusnya sih bisa digabung dengan patch-patch yang lain. Tapi, dengan syarat patch-nya dulu ya. Jadi, yang diutamakan itu misalnya kalian pake ePatch. Atau pake EvoMode. Atau pake BSL SuperPatch. Nah, kalau udah kalian pake itu, baru pakein eFootball Team Unlocker. Keuntungannya apa? Kan, kalau kalian buka eFootball Team Unlocker ini cuman buka tim doang. Nggak buka lisensinya. Nah, kalau kalian pake EvoMode, ePatch, atau BSL, dia dapet lisensinya. Jadi, buka tim sekaligus lisensi. Tapi, tetap nggak bisa buat main online. Kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita cobain bermain football dengan Team Unlocker ya. Membuka semua timnya. Let's go buatan BOGO 36 ya. Masih eksis sampai sekarang BOGO 36. Thanks to BOGO 36 ya. Oke, kita udah masuk. Ini saya masih pake BSL ya. Soalnya, video terakhir kan saya pake BSL. Nah, kayak gini, kalau ada yang mau liat cara pasang BSL, boleh liat disitu ya. Oke. Nanti dia akan terputus. Nah, kalau udah kayak gini, terjadi kesalahan jaringan. Ini artinya patch-nya udah work ya. Bukan error. Oke, klik. Dan, yep. Kira-kira kayak gini. Cuman ada satu fitur doang, yaitu laga percobaan. Nah, disini kalian jangan langsung masuk ke laga percobaan. Tapi, pilih timnya itu di ekstra. Masuk ke menu latihan. Bam. Nah, disini pilih tim autentic. Nah, disini klik latihan bebas. Nah, di latihan bebas ini, kalian klik start. Terus, kalian kotak dan masuk ke pengaturan. Kalian ke bawah. Nah, disini ada Indonesia sama Madrid-Chamartin ya. Ini kandang, ini tandang. Jadi, kandang ini player 1 ibaratnya. Tandang ini player 2. Jadi, misalnya kalian mau pake siapa. Ini ya, semua timnya udah terbuka. Didi Inggris dan lain sebagainya. Dan ada logonya. Ada namanya beneran. Soalnya kita pake page. Lisensi juga ya. Misalnya kita mau... Pake Madrid-nya apa? Udah pindah belum ya? Ntar, kalian pake Madrid ya. Apakah Mbape sudah masuk ke Madrid? Harusnya sih belum ya. Misalnya ke City misalnya ya. Nah, kalau udah kalian pilih timnya nih. Kalian bulat. Bulat. Nah, nanti dia akan mengganti timnya di latihan. Nah, udah mengganti timnya di latihan. Baru kalian start. Terus kalian keluar dari latihannya. Nah, udah keluar. Kalian masuk ke laga percobaan. Damn. Nah, disini kan banyak controller nih. Kalian atur sama temen kalian. Berarti bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Jadi bukan cuma bisa 2 lawan 2. Tapi 4 lawan 4 juga bisa disini. Oke. Nah. Jadi tim yang udah kalian pilih di latihan kayak tadi. Langsung muncul di sini. Gitu ya cara pakenya. Untuk BCL Superpage ini bisa ubah-ubah bola. Enggak ya, cuma segini bolanya. Lumayan lah ya. Bolanya dapet yang baru. Untuk waktu, sayang sekali belum bisa dirubah. Waktu sama difficulty masih belum bisa dirubah. Stadion sama-sama aja sih harusnya. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini baju Madrid yang di BCL Superpage dapet update. Baju City juga. Oke. Kemudian kita lihat si timnya. Apakah udah ada Mbappe? Seharusnya sih belum. Finisius, Bellingham ke bawah. Sudah dibilang belum ada Mbappe ya. Pemainnya juga masih yang lama sih. Paling Mbappe-Mbappe kemarin. Kenapa ya? Saya kesal gitu. Lihat Mbappe kemarin. Soalnya saya fans Baraka mungkin. Mbappe kemarin juga ya. Nah, langsung kita coba main. Ini efek BSL ya. Makanya kayak gini. Nah, tapi masih ada satu permasalahan ya. Nah, kalau kalian pertama mulai. Dia nggak ada skor. Nggak ada namanya. Cara benerinnya gimana? Kalian keluar. Keluar laga. Akhir laga. Nah, kalian masuk lagi. Udah gitu ya. Cara ngebenerinnya. Jadi, kalian keluar sekali. Masuk lagi. Apakah ini setiap ganti tim harus kayak gini bang? Nggak ya. Jadi, setiap kalian pertama kali buka e-footballnya. Jadi, kalau kalian udah buka e-football. Main satu game. Terus ganti tim. Nggak usah kayak gini lagi. Gitu sih untuk videonya ya. Simple aja tuh. Udah ada nama. Udah ada skor. Jadi, enak ya. Kira-kira kayak gitu sih. Buat video kali ini. Jadi, segitu aja dulu untuk tutorial e-football team unlocker ya. Page yang membuka semua tim. Dan ini bisa ditimpa dengan mode buat lisensi seperti e-page, e-fo mode, bsl super page. Yang udah saya juga buat videonya. Bisa dicek ya di channel saya. Kayak gitu sih. Oke, segitu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Bagian para pecinta. E-football and see you in another video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax